Intro Ya, para sahabat ketemu lagi dengan saya Henrik Tangkealo di HTA channel Merah Putih Selalu Di Hati Sore ini saya sebenarnya dengan pakaian olahraga saya sudah siap jogging bagaimana saya selalu berusaha untuk menjaga kondisi badan saya melalui aktivitas olahraga kecil, ya, ketika kerjaan di kantor sudah selesai maka saya mengagendakan untuk itu, dan sore ini saya pengen lari di sekitaran lapangan bola di Jenga Mini Soccer yang waktu itu saya bangun untuk menjadi kosititas olahraga di sebuah wilayah di Kota Depok dan tentunya mudah-mudahan aktivitas seperti ini bisa membawa inspirasi bagi sahabat-sahabat yang lain untuk memulai kegiatan olahraga yang bermanfaat kalau memiliki waktu yang luar oke, para sahabat ikuti saya kita langsung ke lapangan tapi saya lihat sepertinya ada yang main bola dan ini yang membuat saya agak keran, karena di jatwal lapangan permainan untuk permainan hari ini di Jenga Mini Soccer sepertinya tidak ada tapi saya lihat di lapangan ada yang main bola coba kita lihat nanti saya akan oke, para sahabat dan memang betul ya, ternyata ada yang main bola sore ini tapi sepertinya ini saya tidak tahu karena biasanya ya, kalau ada jatulan main bola anak-anak yang jaga di tempat ini selalu menginformasikan kepada saya dan biasanya langsung saya kasih tapi saya juga heran hari ini kok gak ada informasi tiba-tiba ada yang main bola saya akan tanya ini kok bisa seperti itu ya, tetapi biar jelas ya, nanti saya akan coba tanya kepada yang jaga di sini coba lihat di ada yang sedang main bola ya, ikuti saya kita lihat ke dalam ke lapangan selamat menikmati kita lihat para sahabat memang betul ternyata ya ada yang main bola tapi saya harus tahu juga nih ya siapa yang mengizinkan mereka masuk karena setahu saya hari ini lapangan dikunci ya lapangan sedang di cek ya kemudian juga lagi dalam pemeliharaan tetapi tiba-tiba ada yang main bola tanpa pengetahuan sayang ini perlu saya cek dulu ya saya saya akan tanya kebetulan kebetulan ada teman-teman mereka yang satu orang tidak main bola saya tidak tahu apakah dia teradinya atau kepala rombongannya saya akan bertindak bagaimana sampai mereka bisa masuk main bola hari ini ini yang lagi main bola ini teman kamu iya tadi sebelum main bola izin ke siapa tadi tidak ada orang pak tidak ada orang terus kalian langsung masuk sebelumnya sudah pernah main bola disini enggak cipas cuma sudah tahu disini ada lapangan kalian dari mana dari bawah itu kampung bawah kampung bawah itu anak-anak sini seharusnya tadi kalau mau main bola disampaikan dulu sama yang jaga disini saya tahu saya tidak melarang cuma kan hari ini memang sebenarnya lapangan ditutup karena ada pemeliharaan kemudian juga ada beberapa perbaikan tetapi kalau misalnya tadi kalian mau main bola terus ngomong dulu ya sebenarnya enggak apa-apa cuma kan kalau kayak begini kalian langsung masuk aja kesannya seperti kalian maksa gitu loh jadi lain kali jangan kayak gitu itu kenapa kalian sampai bisa maksa begini di tempat itu enggak ada lapangan enggak ada lagi pak enggak ada ada lapangan enggak ada enggak apa-apa yang penting diperhatikan lain kali kalau misalnya mau main bola koordinasikan kemarin disampaikan diomongin karena memang lapangan ini saya bikin saya bangun untuk satu memang disewakan sehari-hari tetapi kalau ada warga yang ingin main bola dan enggak punya uang misalnya enggak apa-apa saya kasih jadwal kok saya kosongkan jadwal itu untuk anak-anak muda disini untuk dibantu mereka natalnya enggak punya uangnya oh gitu ya jadi mumpung sepi jadi pada masuk kalau sepi pada masuk permisi kan jadi enggak bagus ya kan yaudah deh tapi enggak apa kalian sudah main yaudah main aja oke oke para sahabat tadi ada sedikit kejadian yang tidak mengenakan di lapangan ketika saya menemukan warga masyarakat ataupun kelompok anak-anak muda yang masuk ke lapangan izin gamin di soker tanpa permisi yang saya tanya mereka izin ke siapa ternyata enggak ada kemudian ya karena mereka sudah ada disini mereka langsung buka lapangan dan main bola saya tanya kenapa yang tadi sudah sudah dengarkan jawabannya sama-sama bahwa mereka memang tidak punya tempat lapangan bola lagi seperti ini jadi yang ingin saya sampaikan adalah tentunya mungkin di wilayah-wilayah lain masih sangat kekurangan tentang fasilitas lapangan bola sehingga kejadian seperti ini bisa saja terjadi di tempat lain tentunya ini harus menjadi perhatian kita semuanya perhatian pemerintah perhatian para pengusaha untuk berusaha yang mempersiapkan fasilitas lapangan bola yang memadai kalau kita ingin membangun sempat bola di Indonesia atau kalau kita ingin membangun sempat bola di wilayah kita masih masih sehingga dengan kejadian hari ini walaupun saya agak kesel tapi cukup mengelitik hati saya menunjukkan bahwa memang kita ini masih kekurangan sarana dan perasaan olahraga khususnya lapangan sepak bola sehingga dengan kejadian ini tentunya di satu susi semakin membuat semangat saya semakin berkopar untuk apa ya mewujudkan harapan saya mewujudkan mimpi saya untuk memiliki sebuah stadion bola yang lebih representatif atau bisa menjadi stadion yang bertarap internasional yang bisa digunakan oleh bibit-bibit pemain muda bisa digunakan oleh tim-tim sepak bola untuk latihan sehingga disitu muncul bakat-bakat yang tentunya bisa menjadi pemain di depok atau bahkan menjadi pemain nasional atau bahkan lebih lagi menjadi pemain profesional yang bisa berkarir di klub-klub profesional di dalam negeri maupun di luar negeri jadi kejadian itu cukup membuat saya pesel yang tadi tetapi di satu sisi cukup mengingatkan saya kembali bahwa sebenarnya ini kita masih sangat butuh lapangan sepak bola yang representatif oke baik para sahabat mereka sudah main bola tadi dia tanya apakah boleh lanjut apa tidak ya gak apa-apa mereka sudah ada disini jadi mungkin ke depan mereka sudah cerita kondisinya mereka gak punya uang mereka gak punya lokasi lain untuk main bola sehingga saya akan agendakan satu minggu satu kali bagi mereka untuk main bola disini secara gratis karena memang tujuan saya sebelumnya adalah untuk membina pesepak bola di wilayah ini di wilayah depok ini untuk bisa berkembang lebih baik lagi jadi para sahabat saya lanjutkan karena saya juga sudah berjalan olahraga berjalan olahraga training sepatu catch saya akan jogging saya akan lari keliling lapangan sambil lihat mereka main bola oke dan kemudian para sahabat terima kasih merah putih selalu di hati selamat menikmati